Intro Halo Gebrakers, dimanapun kalian gak gebra Melanjutkan film jurik yang berjudul Hotel Transylvania Dimana yang kedua ini bercerita tentang perjalanan Inju Sidrak Yang terlahir digadang-gadang sebagai anak manusia Bukan jurik seperti Aki dan Indungnya Apakah benar dia seorang manusia? Kita langsung gedar aja ke filmnya Seperti yang kita tahu di film sebelumnya Dimana Sidrak yang sudah terbuka hatinya untuk para manusia Dan akan melangsungkan pernikahan anaknya dengan manusia juga Namun sayang, Kakashi Mapis tidak diundang Dikarenakan dia terlalu kuno dan pasti tidak akan menyukai hal ini Yaitu pernikahan anaknya dengan seorang manusia Singkat cerita setahun sudah berlalu si John dan si Mapis Seperti ada udang di balik batu Namun entah apa itu Tetapi si Mapis mengajak ayahnya untuk hibur bersama Dikarenakan sudah lama tidak melakukan ini Usut punya usut Sing Horeng Mereka melakukan semua ini adalah untuk memberi kejutan Bahwasannya si Mapis telah berbadan dua alias Kerunu Beberapa bulan kemudian tiba Di saat si Mapis kerasa beteng Dan terlahirlah seorang anak laki-laki Yang seperti terlihat anak manusia Bukan jurig Tapi entahlah Di samping jurig atau bukan Namun si anak kini sudah berusia satu tahun Dan sedang merayakan hari jadinya Dimana anak tersebut Dia bernama Donis Topici Kita panggil saja si Dennis Dan kembali setahun sudah berlalu Si Dennis sekarang sudah berusia dua tahun Dan sudah bisa mengucapkan kata pertamanya Coba di tempat kalian Kata apa yang diucapkan oleh bayi pertama kali Di samping hotel sudah bisa dikunjungi para manusia Peradaban pun mulai maju Dari mereka yang sudah punya akun sosmed Dan gadget atau HP Dimana si John mengajarkan mitohannya Bagaimana cara mengirim dan membalas pesan Cerita kembali disingkat Dimana saat ini si Dennis sudah berusia lima tahun Si Akidrak yang menginginkan si Dennis sebagai jurig Bukan manusia Mengajarkannya Bagaimana cara berubah menjadi jurig sepertinya Namun si Mapis datang kesana Bahwasannya si Dennis harus segera tidur Karena akan mengikuti kelas manusia esok hari Lalu bagaimana dengan pesta ulang tahun anak-anak si Wen Entahlah si Mapis merasa Kalau si Dennis ini beda dari kita Alias seorang manusia seperti ayahnya Yaitu si John Dan agak sedikit berbahaya untuk menghadirinya Justru si Mapis Sedang merencanakan kepindahannya ke California Yaitu lemburnya si John Si Akidrak yang terus khawatir Dan sangat menginginkan Kalau si Dennis cucunya adalah seorang jurig Ditambah dia tidak ingin mereka pindah dari sini Dia akan membawa si Dennis ke semua tempat favoritnya Di masa kecil Dan akan memperlihatkan semua keahliannya Guna untuk memancing kejurigan si Dennis Memanfaatkan si John yang sudah kapalang betah di dunia jurig Seraya mengajak si Mapis Untuk berkunjung ke kediaman orang tuanya di California Tanpa mengajak si Dennis Si Drak yang langsung bergegas Untuk meluncurkan rencananya dalam perjalanan Menjelaskan pada si Dennis Kalau kita akan berpetualang Yaitu petualangan jurig Mereka pun akhirnya sampai di tujuan Yaitu perkemahan jurig Tempat si Drak dikala masih bocil Dapat memunculkan bakat jurignya Dimana seorang yang merupakan pengajar Sekaligus pemilik Sekaligus panitia datang menghampiri menyebut mereka Si Drak sendiri Bermaksud Mau mendaptarkan si Dennis disini Namun Seiring berjalannya waktu metode Yang diterapkan jauh Berbeda pada saat Si Drak menjadi mahasiswa disana Mulai dari belajar terbang Yang semula dari sebuah menara tinggi Menjadi seperti yang kalian lihat ini Membentuk karakter dengan menangkap tikus Yang sekarang juga lebih mudah Sementara di perkemahan sedang diadakan api unggun Si Drak yang sangat bete dengan metode latihan yang sekarang Membuatnya nekat Membawa si Dennis ke atas menara yang sudah reyot Guna akan mengajarkannya cara untuk terbang Paradu si Drak Main Alung Kenwae Dan si Dennis sepertinya Memang seorang manusia Dia tidak bereaksi atau menunjukkan tanda-tanda kejurigannya Dan hal itu Sempat diabadikan dan diupload ke sosmed Dan si Drak sendiri Dianggap telah melanggar kode etik jurig Akan melaporkannya ke KPJ Komisi Perlindungan Jurig Karena sangat-sangat membahayakan Ya menara yang sudah reyot tadi ambruk Membuat si prank terbakar dan panik Kelarikan itu kadie Mengakibatkan semua rumah dan perkemahan disana terbakar Namun si Drak justru malah menyalahkan si panitia Kalau menaranya sangat tidak aman Dan kau beruntung karena kami Tidak akan melaporkannya pada pihak yang berwajib Lempar tangan sembunyi kokot teh Iya tak guys Sementara di California Si Mappis yang merasakan kamelang terhadap anaknya Mempiceh si Drak untuk mengetahui keadaannya Dimana si Mappis mendapatkan beberapa kejanggalan Dan memutuskan untuk segera terbang kembali ke Transilvania Namun penerbangan kesana sedang dipending Dikarenakan cuaca buruk Dan si Mappis terbang dengan kejurigannya Begitu juga dengan si Drak yang takut ketahuan Mereka semua segera pulang ke Transilvania Naik odong-odong Dikarenakan mobilnya yang telah hancur Ya si Mappis dan si John ternyata tiba lebih awal Dan langsung masuk ke dalam untuk melihat keadaan disana Sementara si Drak yang baru tiba Dengan pedeknya mempiceh si Mappis Teraya akan memberitahu kalau si Dennis aman-aman saja Yang padahal si Mappis sudah berada disana Tepat depan bebengoknya Si Mappis yang awalnya hanya merasa si Dennis tidak aman Kalau dekat jurig-jurig disini Namun kali ini dia bahkan merasa tidak aman juga Kalau si Dennis dekat dengan si Drak Dan semakin yakin untuk segera pindah ke Kalifornia Setelah merayakan hari ulang tahunnya yang kelima Ultah yang sekarang diadakan merupakan pesta besar Karena sekaligus perpisahan dihadiri oleh seluruh anggota keluarga Dari kedua belah pihak Yaitu keluarga si John dan si Mappis Dimana sebelumnya si Mappis sempat mengundang ayah si Drak Yang tidak pernah diulam sebelumnya Tanpa sepengetahuan si Drak sendiri Hingga ketika si Drak mengetahuinya Dan dia mengingatkan si John Kalau dirinya beserta keluarganya Jangan sampai ketahuan identitas aslinya Yaitu seorang manusia oleh ayahnya si Drak Dan memutuskan pesta kali ini Mengharuskan memakai kostum Dikarenakan khawatir dengan ayahnya si Drak Yang masih ke Dracula-Drakulaan Meminum darah manusia Dan mengambil jiwanya Hingga pesta pun sudah memasuki waktunya Dan terlihat si John beserta keluarganya Yang sudah memakai kostum jurig Namun Ya ini dia ayahnya si Drak Dia bernama Plaid Si Prank mengalihkannya dari interaksi dengan keluarga si John Dan si John selaku ayah si Dennis Yang akan menjamunya Namun si Dennis malah datang kesana Hingga diketahui Kalau itu cicitnya Sempat dicegat si Drak Namun itu tidak berhasil Dan si Plaid Tetap mau melihat taringannya si Dennis Karena si Dennis dirasa terlambat Menumbuhkan taringnya Maka dari itu Si Plaid akan membantunya Melakukan apa yang sebelumnya dilakukan Ketika akan memunculkan taring si Drak Yang dikala itu Juga telah tumbuh Dimana akan diadakan pertunjukan Yang merupakan penampilan Dari monster favoritnya Dan disitulah si Plaid Beraksi dengan kekuatan juriknya Memanipulasi bahwasannya Dengan cara membuat sesuatu Yang dia sukai terlihat jahat Atau menakutkan Maka itu Akan lebih mempercepat Proses penumbuhan taringnya Namun hal itu Tidak ada efek yang terjadi pada si Dennis Selain dia sangat ketakutan Dan si Drak menghentikan itu Hingga si Mappis datang kesana Bahwasannya ini Merupakan usaha terakhirnya Untuk memunculkan taring si Dennis Semua ini Ia lakukan Karena tidak mau kalian pergi Ya akhirnya si Plaid pun tahu Dan dia menyalahkan si Drak Kalau saja tadi dia Tidak menghentikannya Pasti cicit si Plaid Alias si Dennis Sekarang sudah menjadi jurik Tidak seperti ayahnya Yaitu si John Mereka membongkar identitasnya Dengan menghapus make up juriknya Si Drak menjelaskan Kalau ini sudah ada Di abad ke-21 Dimana jurik dan manusia Tidak lagi saling membenci Sementara itu si Dennis Sedang bersama si Winnie Di suatu saung didongkapan Sama ajudannya si Plaid Bertujuan Mau menyandranya Dan akan menghancurkan hotel Karena baginya Manusia dan jurik Tidak akan pernah bisa bersatu Dan ternyata Taring si Dennis ini Bisa muncul Ketika emosi yang kuat Terhadap orang tersayang Atau terdekatnya tersakiti Namun si ajudan ini Memanggil semua saudaranya Dengan cara mengirimkan Sebuah sinyal berupa Aungan dan si Dennis Akhirnya Bisa mengeluarkan Kemampuan juriknya Dengan mudah Menghajar si ajudan Hingga ompong Dan kedatangan Para sahabat si ajudan pun Kini bisa si Dennis Deteksi Dengan taringannya Namun mereka semua Bisa dikalahkan Dengan mudah berkat Kerjasama epik Para jurik Sedangkan si John Yang baru dugi Bak pahlawan Yang menghajar Semua jurik-jurik jahat Di sana Namun Si Platt Akhirnya Tersadar Dari kegelapannya Beserta si Dennis Yang juga sudah Betah di hotel Tidak akan jadi Pindah ke California Dan mereka semua Melanjutkan Pesta ulang tahunnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!